Intro Hai, saya Betebrenly. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Dengan soal diketahui, garis AX ditambah 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 5 dikurangi A per 2X saling sejajar. Ditanyakan nilai A adalah? Baik, saya Betebrenly. Untuk menjawab soal tersebut, kita tulis dulu jika ada persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, Gradient-nya atau M-nya sama dengan min A per B. Kemudian jika ada garis Y sama dengan M, X plus C, gradient-nya adalah M. Ini adalah gradient. Kemudian kita akan mencari gradient masing-masing. Yang pertama pada garis AX ditambah 3Y sama dengan 6. Gradient-nya sama dengan negatif A per 3. Kemudian pada garis Y sama dengan 5 dikurangi A per 2X. Berarti gradient-nya adalah 5 dikurangi A dibagi 2. Ingat, gradient tersebut adalah sejajar. Makanya kalau sejajar, gradient-nya berarti sama. Kemudian tujuan kita adalah mencari nilai A. Cari nilai A. Berarti gradient pertama sama dengan gradient kedua. Berarti nanti M sama dengan M. Berarti negatif A per 3 sama dengan 5 dikurangi A per 2. Kemudian dikalikan 2 dikalikan negatif A menjadi negatif 2A sama dengan 3 kali 5 kurangi A. Kemudian negatif 2A sama dengan 15 dikurangi 5 kali negatif A berarti dikurangi 3A. Kemudian kita jadikan satu ruas, negatif 2A ditambah 3A sama dengan 15. Negatif 2A ditambah 3A hasilnya adalah A sama dengan 15. Jadi, dapat disimpulkan, nilai dari A adalah 15. Baik, sobat perlindungan ini cukup sekian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.